selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara convert atau mengganti format atau misalnya kalian punya file video kalian pengen kecilin atau ganti ukurannya atau ganti tipenya di sini kotor bakal memberitahu bagaimana caranya di sini kotor ada satu video dan video ini tuh saiznya 340 hampir 350 MB guys dan di sini kotor mau kecilin ya guys ya buat di edit tuh biar enteng biar nggak ngelag ketika dibuat edit nah langsung aja pertama-tama kalian buka Google Chrome atau browser kalian cari di Google nah kayak gini guys free convert kalian ketikan aja kayak gini di Google setelah itu kalian klik yang paling atasnya free convert yang ini guys nah ini adalah website yang digunakan untuk mengganti tipe video atau mengganti format video guys jadi misalnya videonya itu saiznya gede di sini bisa dikecilin nah ini ada catatannya ya Max video atau maksimal videonya itu ukurannya 1 giga ya guys ya maksimal kalau misalnya video kalian lebih dari 1 giga enggak bisa digunakan di website ini Oke setelah kalian buka websitenya kalian siapkan file-nya nah ini file-nya tutorial yang tesnya tadi 350 MB nah kita seret tinggal klik setelah itu seret kalian drop ke sini kalian seret lepasin di sini nanti file-nya akan otomatis terupload seperti ini nah jika sudah kalian pilih di bagian outputnya di bagian output kalian klik kan pengen ubah video ini ke format apa di sini ada macam-macam ada 3GP ada mp4 ada mkv dan lain-lain kalau di sini kotor mau ubah ke mp4 aja setelah itu kita pilih di bagian gambar gear ini kanannya nah disini di bagian pilihannya ada video screen kalian pilih di bagian sini di sini ada saiznya ya guys ya ada ukuran videonya ada 320 ada 720 ada 1920 terserah kalian kalian pilih yang mana kalau kalian pengen gede infelnya kalian pilih yang paling bawah ini ada ukuran YouTube 1440 pixel yang ukurannya 2560 kali 1440 guys ini ini yang paling gede kita pilih 720 aja ya kita klik Nah jika sudah kalian bisa setting-setting yang lain di sini ada frame ratenya kalau frame ratenya kotor biasanya pakai yang 60 yang ini 60 fps dan kalau kalian ngerti di bagian rotasi video dan lain-lain kalian bisa edit-edit juga kalian bisa eksperimen di sini guys Nah di sini ada audio codec dan juga bisa edit-edit kalau kalian paham kalau nggak paham kalian cukup edit di bagian video codec sama video screen nah ini guys kalau kotor biasanya pilih auto sama screennya itu 720 kalau misalnya pengen digedein file-nya atau gedein ukurannya kalian bisa pilih yang paling bawah kalau misalnya mau dikecilin ya kalian pilih atasnya guys nah jika sudah kalian pilih apply setting nah udah semua kalian tinggal pilih di bagian biru ini convert kalian klik setelah itu kalian tunggu sampai proses convert dan uploadnya selesai ini satu persen ya kita tunggu sampai 100% atau sampai selesai oke di sini udah 100% dan udah selesai ya prosesnya dan kalian lihat di sini ada tulisannya down ini tandanya udah selesai kalian pilih di bagian download sini untuk mengunduh atau mendownload file yang udah kalian convert atau ubah formatnya tadi nah disini sudah terdownload ya sekarang kita coba lihat hasilnya nah kayak gini guys hasilnya guys jadi di sini kotor udah tulis file aslinya namanya file asli ini dan size-nya itu 349 MB dan hasilnya di sini ada 12 MB buset jadi 12 MB enggak tuh kalau misalnya kita play yang ini nah hasilnya kayak gini guys agak-agak burung ya wajar lah soalnya dari 300 ke 12 itu banyak banget perubahannya misalnya Bang itu terlalu burembang biar enggak burung gimana kalau misalnya kalian enggak mau burung kalian bisa ganti formatnya di atasnya tadi kan 720 kalian bisa ubah formatnya dengan cara kalian klik di bagian convert more setelah itu kalian upload lagi file-nya guys nah kayak gini setelah itu kalian ubah di bagian sini nah bedanya di bagian video size-nya kalian ubah yang agak gedean kalau di sini ke tutorial bakalan coba yang 1080 ini guys nah ini yang 920 sama 1080 kalian klik setelah itu kalian pilih apply convert udah deh kalian tinggal tunggu sampai prosesnya selesai dan kalian lihat perbedaannya nah disini prosesnya saya udah selesai yang kedua kalinya kalian tinggal klik download aja seperti tadi dan kita dapetin ini 42 MB ya guys ya lebih besar daripada sebelumnya kita langsung aja klik download nah disini kalian bisa lihat hasilnya yang terbaru koto tutorial kasih nama jadi dua nah kalau misalnya kita lihat di sini size-nya itu jadi 42,4 MB guys yang sebelumnya itu koto trail sempet komfort tadi hasilnya 12 MB yang ya agak-agak burem ya bukan agak sini burem banget kita coba lihat hasilnya yang kedua guys nah disini udah better ya tuh tuh nggak burem dan kalau file aslinya kita lihat kayak gini guys nggak beda jauh dengan yang barusan kita convert yang kedua ini tadi guys jadi kayak gitu guys caranya guys nggak beda jauh kan masih tetap beningkan tapi size-nya itu berkurang banyak yang tadinya 350an MB yang ini jadi 42 MB oke guys dan kayak gitu cara ganti format atau ganti size di laptop atau komputer tanpa menggunakan aplikasi terbaru 2024 see you di next video kalau masih bingung komentar di bawah ya bye bye you